Di sekitar stasiun Senin ada apa aja ya? Pertama, aku mau ajak kalian ke Maison Wiener Cake Shop. Ini tuh adalah cake shop tertua di Jakarta. Dia udah buka sejak tahun 1936, Footlovers. Jadi ini kue-kue yang aku beli di Maison Wiener. Kita cobain. Mama Miu, aku mau nyobain Room Horan. Atau ini namanya bener gak ya aku bacanya? Room Horan. Jadi ini tuh kayak pastry puff gitu. Dalamnya ada kayak isian filling-nya. Nah, kita cobain. Isiannya itu tadi ada rasa-rasa room-nya kayaknya ya. Karena namanya Room Horan. Gak tau deh. Kita cobain ya. Mama Miu. Nah, ini dia si Room Horan yang kita anggap. Wow. Lembut banget kayaknya ya. Kita cobain. Mama Miu. Jadi ini cream puffnya itu crispy banget. Dan tadi diangetin gitu sama banyak. Jadi banyak nawarin mau makan disini apa dibawa pulang. Kalau makan disini bakal diangetin. Jadi pas dimakannya tuh anget-anget gitu. Terus cream-nya ini si apa yang buat filling-nya. Rasanya room-nya pas. Jadi dia gak yang begitu masuk ke mulut gak yang room banget gitu. Jadi rasanya pas. Terus butter-nya di puff-nya ini enak banget. Gak lengket di lidah. Biasanya kalau butter-butternya yang gak enak gitu ya. Itu biasanya di nempel-nempel lidah ini gak lembut banget. Soft banget ke tenggorokan. Jadi gak ketinggalan-ketinggalan di mulut gitu loh. Mama Miu. Nah. Sekarang aku mau cobain yang on big cook. Semoga ini bacanya benar ya. Terus tulisannya kayak own bitch. Kuek gitu loh. Tulisannya jaman dulu banget. Roti-nya sih lembut sih. Ini kayak ada almond-nya. Ada kismis-nya. Dia berongga gitu ya. Aroma cinnamon-nya itu ya. Wah. Enak banget. On big cook ini. Kalau di Belanda namanya kue sarapan pagi. Jadi biasa disajikan untuk sarapan paginya mereka. Kuenya cukup padat. Jadi kalau misalnya makan ini terus minum kopi aja. Itu udah kayaknya kenyang banget deh. Wow. Yang terakhir aku beli wall roll bread. Roti-nya besar banget. Ini itu roti manis yang isinya macem-macem. Di sini rasanya ada keju. Ada coklat. Nah ini aku pilih yang rasanya tuh dalamnya ada daging asapnya gitu. Kita coba. Wah bersarap. Bagus banget. Nah. Dalamnya itu ada keju. Ada keju sama daging asapnya guys. Wah. Ini aku curiga. Mereka tuh raginya. Kayaknya bikin ragi ibu. Yang kayak udah disimpan lama gitu. Soalnya. Rasa raginya tuh udah gak sama kayak yang kalau kita beli ragi-ragi instan. Jadi rasanya gak terlalu asem. Jadi rasanya tuh wangi. Terus ada asem si raginya tuh pas. Pas masuk di mulut. Lembut banget. Lembut parah. Bisa dilihat dari teksturnya tadi kan. Tuh. Tuh ngembut banget sampe kayak gini guys. Sekarang mau nyobain isinya. Janjanya kotak-kotak. Gede-gede. Pertama daging asapnya juga lumayan banyak. Buat kalian yang mau nyobain roti super lembut ini. Dan yang legendaris ini. Langsung aja ke Maison Wiener Ketchup. Yang ada di Jalan Keramat 2 nomor 2. Lanjut. Aku mau cari makan siang. Kita mau cobain Cotto Makassar. Ini tuh Cotto Makassar favoritnya. Bapak Wakil Presiden ke-10 kita. Bapak Yusuf Kala. Apa karewa? Aku gak lagi di Makassar. Jadi aku lagi ada di Cotto Makassar Senen. Asuhan Samshoday Ngawing. Aku pesennya tuh. Cotonya yang dansa. Daging saja. Ada juga nama-namanya tuh yang lucu-lucu deh. Ada yang lempar janda. Lempar janda itu apa tadi? Lemek, paru, jantung, dan daging. Itu lempar janda. Ada juga pejabat. Daging, pipi, jantung, dan babat. Jadi kamu mau yang mana? Mau yang dansa, yang pejabat, atau yang lempar janda? Tentukan pilihanmu. Aku yang dansa aja. Mari kita dansa. Malam ya? Wah. Dagingnya tuh loh guys. Walaupun keliatannya gede-gede banget. Tapi dia lembut parah. Tuh potongannya gede-gede. Cukup gede. Dan cukup banyak ya. Atau mangkok. Ini kayak kenyang banget. Tapi di sini tidak pakai nasi. Karena apa? Kita pakai ini. Buras. Ini lah dia. Dalamnya kayak gini. Nah, buras ini sebenarnya kayak lontong. Cuman dia bersantan. Dan di mungkusnya itu pakai daun pisang food lovers. Rasanya lucu banget. Jadi rasanya akan lebih gurih dan beda kayak kalau kita makan ketupat ataupun lontong. Contoh Makassar Samshul Dain Ngawing ini sudah ada sejak tahun 1970. Sudah makan siang. Sekarang saatnya cari yang segar-segar. Kita mau ke Baltic Ice Cream. Ice Cream Baltic ini sudah eksis sejak 1939 dan sampai sekarang. Loput Lovers. Guys. Sudah tidak bisa dine in. Karena bukanya cuma sampai jam 3 sore. Sekarang sudah jam 4. Tapi jangan sedih. Tetap bisa beli di mungkus di rumah. Aku beli apa saja. Kita lihat. Loput Lovers. Aku udah beli macam-macam nih. Katamasa yang biasa oleh itu adalah kacang hijau. Ini tuh Baltic Ice Cream sejak 1939. Udah berapa tahun tuh. Editor kasih tahunnya ya. Berapa tahun di sini. Kita coba bukain. Malam yuk. Kalau take away. Ini tuh dikasih es keringnya gitu loh. Tuh. Jadi walaupun cuma pakai tas gini doang. Tapi gak akan cepat leleh. Kita cobain. Malam yuk. Ini pacang hijau banyak banget guys dalamnya. Selain kacang hijau. Aku juga beli yang rasa coklat. Terus vanila. Dan durian montong. Ini yang paling aku suka. Aku mau coba yang durian ya. Malam yuk. Kita buka. Lembut banget. Karena aku suka manis. Nah ini oke. Kalau kalian yang gak terlalu suka manis. Mungkin bisa pilih rasa yang lainnya ya. Malam yuk. Seru juga makan ais krim sambil lihat orang lalu lalang kayak gini. Kita mau melanjutkan perjalanan. Food Lovers. Aku sudah sampai di pasar kue subuh yang baru. Ini sudah di gedung yang baru. Di parkiran 1 dan 2 gedung Sunan Jaya. nah mereka itu disini jadinya lebih rapi lebih terang habis itu dan lebih dekat juga kalau orang mau akses ke sini juga lebih gampang kita lihat yuk ada apa aja di sini mama milik guys ada yang jualan itu risol doang risol macem-macem risol seru banget kita coba lihat tuh jadinya berapa Rp 10.000 terima kasih Rp 10.000 guys guys jadi satu bijinya dia itu harganya Rp 2.500 kayaknya kalau lebih banyak bisa lebih murah aku mau coba risol favorit aku dulu robot kita kita coba lihat isinya ya mama milik banget guys guys di dalamnya siangnya yang rogut banyak kulit risolnya juga lembut banget nah ini mau nyobain yang smoked leaf gede banget guys kita gigit mama milik ada mayonya cukup pokoknya harga Rp 2.500 kita coba yang lain ada kue talam ada tau basho ada pacar Cina ada yang warna hijau ada yang warna merah masih anget masih anget wow gokil lembut banget guys ini tuh seribuan coy gokil lembut banget parah tuh nah ini yang pacar Cina nya tuh yang angin ya kenyal-kenyal gitu kita buka nah solam yuk wow nyanyi yang kuasanya tuh 1500an enggak parah-parah n flows saking banyaknya variasi kue basah dan kue kering ini juga menarik wisatawan asing maupun lokal untuk datang ke sini lihat aja di return makanan ini gemes kan Kalau jalan-jalan di sekitar 1 Senin-senin, enggak afdo kalau kamu enggak nyobain ini nih, sederetan nasi kapau. Pilihannya banyak banget, dari ujung sampai ke ujung. Makanannya juga banyak, ada ayam, pop, rendang, telur ikan, kepala ikan, kakak, terus apalagi itu ya, ada belut, ada paru, banyak banget. Nah, aku mau cobain salah satu ya, yang paling AKT. Kita cobain, mama miu. Nah, food lovers, sebelum kita makan nasi kapau-nya, kita buka dengan ini. Bubur Kampiun. Alam yuk. Nah, Bubur Kampiun ini ternyata punya kisah food lover. Kampiun merupakan serapan dari kata champion, yang artinya pemenang. Konon ceritanya, pada sekitar tahun 1960-an, untuk memulihkan trauma akibat pergolakan PRRI, para tokoh masyarakat di desa Jambuair, Banu Hampu, Bukit Tinggi, mengadakan beberapa perlombaan. Salah satu di antaranya adalah lomba membuat bubur. Seorang nenek penjual bubur bernama Amai Zona mengikuti lomba tersebut. Nah, nenek Amai Zona itu datangnya terlambat, guys. Habis gitu dia tuh kayak, yaudahlah, gue pengen ikut, tapi gue kasih aja bubur-bubur sisaan jualan gue, gitu. Dan ternyata bubur itu menang. Jadi, champion. Namanya, Bubur Kampiun. Gitu ceritanya. Mama Miu. Jadi, ini tuh beragam banget rasanya. Tapi karena sama-sama manis, jadi mereka kayak, yaudah, menikah aja gitu. Jadi, satu campuran bubur kampiun. Kita harus cobain kalau lagi jalan-jalan ke sini, ya. Sekarang tiba saatnya aku mau cobain nasi kapau. Gila, bikin ngiler banget. Nggak tuh liat tuh. Uh, lalah. Kayaknya tuh kalau kalian milih sambil merem aja, itu udah nggak bakal gagal sih. Semuanya pada enak. Aku sudah cuci tangan. Sekarang aku mau cobain nasi kapau-nya. Di sini nasi kapau, kita milih lauk. Terus, habis gitu langsung dikasih sayurannya di dalam. Ada sayur nangka, ada daun singkong, dan juga cabai hijau. Ini dia tunjong aku, guys. Udah nanti. waw 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 jeking 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 enak banget ini sih sekarang kita santap ni ya kikelnya wah...bahaya nih nih kasih cabai Kita bajak-bajak Nah yang istimewa Kalau si Tunjang ini Itu disajikan selalu dipanaskan Di bawahnya ada kompornya Jadi pas dimakan Anget, lembut, enak banget Terus ya Tunjangnya itu gak amis Jadi dia masaknya pintar banget Karena sebenarnya ini kalau misalnya Masaknya salah, dia itu perengus gitu loh Karena itu masaknya pas banget, enak Sumpah ini enak banget 10 dari 10 Amal yuk Lama benar Benar gak? Nasi kapau ini buka dari jam 4 sore Sampai jam 3 subuh Bahkan kalau lagi bulan Ramadhan Mereka bisa buka sampai waktu sahur Mereka kutlover setelah tadi Icip-icip makanan nasi kapau Yang ada di deretan dekat pasar senen Walaupun kuk-kuk jadi warnanya berbeda Tidak apa-apa Yang penting perut kayaknya Terima kasih sudah ikutin perjalanan aku hari ini Di dekat stasiun dan juga pada kemen Ikutin terus ya Mama Mio Berikutnya berikutnya kemana lagi kita Berpetualang kuliner di mana lagi kita Ikutin terus Mama Mio Episode berikut Saya dari Kompong Pembit Bye-bye Keep makan 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 Makan